Hai, di video kali ini gue bakal ngebahas mobil presidennya Donald Trump Kenapa? Karena gue ngeliat tampilannya itu new looking banget Jadi gue penasaran nih bakal gue bahas Tapi gak detil-detil banget sih Tapi semoga aja videonya bermanfaat ya Jadi di video ini gue bakal ngasih tau ke kalian Soal permasalahan, bukan permasalahan Soal tentang, bukan soal juga Gue bakal ngasih informasi ke kalian Seputar mobil presidensel dari Cadillac yang terbaru Sebenernya ini gak terbaru Cuman ada perubahan kalau dari sekilas dari luar itu perubahan pada headlamp Ada DRL-nya sama ukuran ban yang sekarang jauh lebih tebal Sama stoplampnya juga berubah Intinya tampilannya itu lebih cakep, lebih modern Nah untuk basicnya itu masih sama seperti mobil presidensel yang kemarin-kemarin Yang Cadillac sebelumnya yang kalian sering liat Obama pakai masih sama Untuk dari wheelbase-nya ya Sepertinya juga masih sama Untuk mobil presiden Amerika ini ya Asal kalian tahu mobil ini gak cepet kalau di gaspol pun gak cepet Kalau gak salah sih mampu lari masih di bawah 80 km per jam Kalau gue salah coba alat aja Oke mungkin dari sebagian kalian mengetahui mobil presiden itu anti peluru ya Gue bakal sedikit ngasih tau ke kalian Sebenarnya sih gue gak perlu kertas beginian Cuman biar bisa sedikit lebih masuk ke logika Gue ngomong apa ternyata fungsinya untuk apa Oke Mobil Donald Trump yang terbaru itu sekarang ukuran bannya Ukuran bannya itu dia lebih tebal Lebih tebal Jadi kalau kalian beranggapan oh kalau bannya ditembak kempes Mungkin ada beberapa mobil perang seperti buatan Indonesia PT Pindad Kalau bannya itu ditembak kempes tetap masih bisa berjalan Sampai sekian kilometer dengan kecepatan tertentu Nah kalau ini dia ada lapisannya lagi Jadi untuk kategori bannya ini udah bener-bener beda dibandingkan kayak deluxe sebelumnya Nah Neckvision Neckvision ini Ini berguna banget untuk ngeliat malam Jadi kalau biasanya ngeliat malam mungkin kalian berpikir Kan ada lampunya Nah untuk darurat itu biasanya Kalau misalnya mobil yang kena tembak Ini bagian headlamp ini tetap gak anti peluru Untuk mobil apapun itu bagian headlamp gak anti peluru Karena kalau anti peluru kacanya itu butuh tebal lebih dari 2 cm Dan itu memakan bobot banget kan cuy Nah jadi kalau headlamp yang kena tembak Otomatis pecah mati Neckvision ini berfungsi banget cuy Nah sama Neckvision ini berfungsi untuk menganalisa objek yang ada di depan mobil ini Misalnya makhluk hidup, benda bergerak Nah itu fungsi keduanya Nah Neckvision ini gak hanya di mobil presidensial Kalian bisa punya mobil yang ada Neckvisionnya bawaan dari pabrik Salah satu contohnya BMW 7 Series yang terbaru Pokoknya 7 Series kalau gak salah sebelum yang tahun ini juga Udah ada Neckvision ya kalau gak salah Intinya mobil-mobil mewah kelas atas, kelas wahid itu udah ada Neckvisionnya rata-rata Nah untuk yang varian mobil Donald Trump terbaru itu Katanya itu tebal, bukan tebal Berat pintunya itu setara berat pesawat Nah untuk tebalnya sendiri kenapa sih pintunya itu bisa seberat pintu pesawat Kalau kalian yang sudah pernah naik pesawat kalian bisa lihat pintu pesawat itu setebal apa Nah yang bikin berat dari pintu itu ya kayak tadi gue bilang Itu tebal dari kacanya Tebal dari kaca lapisan ini, anti peluru ini Kalau biasanya kaca-kaca mobil-mobil rampur, mobil-mobil anti peluru Itu biasanya ketebalannya 3 antara 2, 2, sekian cm sampai 4 cm Kalau mobil-mobil khusus Presiden Amerika gue yakin lebih dari itu Kalian bisa nyari sendiri speknya di Google kalian bisa lihat-lihat sendiri Di video ini gue khusus ngejelasin basicnya aja Untuk spesifikasi lengkap kalian bisa nyari sendiri Dengan detail Nah jadi pintu ini berat karena tebal dari kacanya Dan lapisan dari bodinya Untuk bagian luar mungkin kalau dipegang sama aja kayak mobil-mobil biasanya Cuman dibalik bodinya ini dia ada lapisan baja yang melindunginya Ada yang melindunginya lagi Nah untuk bagian kaca depan sama-sama tebal Dan mobil ini dilengkapi juga sama gas air mata Kalian bisa lihat sini keterangannya Gas air mata to your guess Nah gas air mata ini berfungsi banget Meskipun gak ngebuat lumpuh orang yang ingin ngapa-ngapain di mobil Cuman namanya manusia itu indera penglihatan tuh butuh banget Jadi cukup gas air mata sebenarnya meskipun dia punya mortir atau apapun itu Atau granat itu tidak akan berfungsi dengan baik Kalau indera penglihatannya itu terganggu Makanya ini ada gas air mata dan di bagian depan juga ada Untuk bagian depan juga ada granat Granat launchers Ada tear gas lagi gas air mata lagi disini Nah untuk mobil presidensial kayak gini Menurut kalian gimana nih Kalau kalian punya mobil presidensial seperti ini Bisa gak masuk ke gang Terus dibawa tanjakan Atau masuk komplek Ada yang bisa jawab gak Kalau menurut gue gak bakal bisa Pertama Mobil-mobil berat Mobil kayak gini Ini beratnya itu puluhan ton cuy Puluhan ton yang dimana itu setara dengan Lebih berat dari bus Bukan setara Lebih berat dari bus dengan full capacity Nah kenapa? Karena bagian bawah mobil presidensial Cadillac ini Yang terbaru ini Bagian bawahnya itu tebel banget cuy Jadi udah ceper Tebel Mungkin Akan sedikit Kalau kalian Bawa mobil ini ke sawah atau ke apa Atau ke jalan yang Basah merembes Akan mendem mungkin Bannya kalau menurut gue ya Sama satu lagi Gue mau kasih keterangan nih Buat kalian yang Pernah nyimak Mobil presiden Obama Nyangkut Nah itu salah satunya Kenapa mobil presiden Presidensial Cadillac sekarang Bannya lebih besar Karena untuk menunjang Ground clearance Ground clearance Jadi Kolongnya itu lebih tinggi Untuk lewatin Apa katanya Kalau orang Indonesia bilang Polisi tidur Untuk lewatin polisi tidur Nah mungkin sekian aja Gue ngebahas Yang bisa gue bahas ke kalian Soal mobil presiden Dari Cadillac Untuk Amerika Donald Trump Mungkin kalau ada yang Kurang Atau ada yang Mau kalian tambahkan Silahkan komen Di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax